Hai sahabat semua bertemu lagi di sini dengan saya Joel art studio pertama-tama tidak lupa saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya pada malam hari ini melukis suatu pemandangan dimana pemandangan itu pada saat rembulan rembulan yang terang-penderang tapi ada kabut suasana malam kalau sahabat semua melihat pada suasana malam ya tidak begini amatlah tapi yang namanya melukis seperti saya bilang itu selalu dibikin sesuatu yang kelihatan menarik kalau melukis sesuai apa adanya biasanya kurang menarik ini warna-warna juga di ponjolkan itu sebelumnya warnanya enggak terlalu secerak ini ya cuman kami mengambil dari warna-warna khayalan ya khayalan pada malam hari itu bagaimana kita merenung di pohonan dan gunung ada rembulan yang bersinar temaram terus pinggir telaga ada sungai-sungai ketapa kita bisa merasakan suasana yang sunyi dan tentram sendiri lagi kita lihat arsiran-arsiran harus kita berikan kita campur air sedikit kita pakai bekas biasa yang ada di pasaran ya catnya juga masih cat poster-poster color ini kita bisa saksikan cara arsirnya ada yang tanya arsir panorama itu gimana ya seperti ini Hai terus karena suasana malam kita biasa melihat bintang-bintang nah untuk aksen bintang-bintang kita Hai ambil cat warna putih atau wabu-wabu muda kita ciprat-cipratkan seperti ini supaya tersan seperti bintang-bintang yang bertaburan Hai setelah itu kita menuliskan gunung biasa aja lukisan ini kan enggak ada istimewanya cuman saya mengajak belajar semoga adik-adik pemula yang suka melukis bisa mengikuti cara-cara yang saya berikan kalau yang sangat detail ya sulit sekali ya bagi pemula itu sangat sulit ini kalau orang yang sudah profesional bilangin lukisan kasar-kasaran aja karena ya itu lukisan dasar yang penting kita bisa menjalankan hobi dan kita lihat juga bisa indah dipandang paling enggak dipacang di ruang tamu juga pantas itu sudah cukup baik kita khususnya yang hobi melukis inilah panduan untuk menggambar panorama malam ya khususnya kalau ada rembulan kalau nggak ada rembulan ya nggak ada sinar akhir bulan ini kan saya gambarkan lebih terang kenapa karena kalau saya gambar gelap nanti ya dikira bukan gambar dikira nanti cat tumpah disini walaupun kelihatan hanya hitam-hitam aja itu masih tampak seperti daun-daun ya daun-daun karena kalau daun-daun itu kelihatan malamnya itu hanya kelihatan sinar-sinar di pucuk daunnya aja yang kena sinar rembulan itu pun temaram sekali sebetulnya enggak secerah ini tapi ya seperti yang saya omong tadi ya kita harus memberikan warna yang yang menyala tapi masih terkesan malamnya setelahnya kita melukis air tercung sungai bayang-bayangan air kalau air itu percikan air masih terlihat kalau malam walaupun rembulan nah ini sudah kita sudah selesai bisa saksikan demikian ya tutorial pada hari ini dengan tema itu sinar rembulan pada malam hari ini sinar bulan pada malam hari di pinggir telaga semoga bermanfaat dan kalau sahabat semua berkenan suka jangan lupa buat subscribe-nya ya terus kalau bisa nyalakan tombol lonceng agar setiap saya berkarya setiap saya upload video Anda akan menyaksikan untuk pertama kalinya terima kasih salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati